Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam BKKBN Berencana itu keren Sahabat berencana Kali ini saya akan memberikan informasi tentang mitos dan fakta fasektomi Fasektomi adalah metode kontrasepsi yang paling efektif untuk mencegah kehamilan Ini dilakukan dengan cara memotong atau menyagel tabung yang membawa sperma dari testis ke penis Sehingga sperma tidak mencapai air mani yang dikeluarkan pria saat berhubungan seks Meski demikian, ada juga kekhawatiran bahwa mitosnya fasektomi itu bisa mempengaruhi performa seks bagi pria Namun faktanya fasektomi tidak mempengaruhi performa seks bagi pria dengan cara apapun Prosedur tersebut juga tidak akan menurunkan gairah seks pria Karena tidak mempengaruhi produksi hormon testosteron pria Fasektomi juga tidak mempengaruhi kemampuan untuk ereksi atau ejakulasi air mani Dan tidak menghilangkan kemampuan pria untuk transang dan juga menikmati aktivitas seksualnya Sama seperti sebelum melakukan prosedur kontrasepsi tersebut Sebaliknya, banyak pria melaporkan memiliki kepuasan seksual yang lebih tinggi setelah melakukan fasektomi Jadi, pria tidak perlu takut dan khawatir untuk menjalani fasektomi Studi sudah menunjukkan bahwa kehidupan seks seorang pria benar-benar bisa meningkat setelah fasektomi Nah, sahabat berencana, demikian informasi mitos dan fakta tentang fasektomi Dan semoga bermanfaat bagi masyarakat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih